Anugerah Sindomedia Jawa Tengah Naik Kelas Didukung oleh Bank Jateng, Banknya Orang Jawa Tengah Diberikan kepada Andreas Budi Wiroharjo Dengan kategori Tokoh Olahraga Inovatif Andreas Budi Wiroharjo Sebagai Ketua PGSI atau Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Jawa Tengah Periode 2014-2018 telah membuat perubahan inovatif Dalam kepemimpinannya telah membuat kegiatan penggalangan dana Untuk olahraga gulat secara mandiri pada tahun 2015 Dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk persiapan PON 2016 Juga dalam kepemimpinannya untuk pertama kalinya PGSI Jawa Tengah menyelenggarakan kejuaraan gulat internasional Indonesia Open 2015 Untuk menjaring penggulat potensial menuju ASEAN Games Untuk pertama kali pula, atlet gulat Jawa Tengah mendapatkan Medali dalam PON 2016 Kami pengurus PGSI Jawa Tengah, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Jawa Tengah Mempunyai beberapa agenda di tahun 2016 dan 2017 Tapi misi yang terpenting bagi kami adalah Memasyarakatkan olahraga gulat di Jawa Tengah Sehingga kami bisa mewujudkan rakyat sehat Dan tentunya akan membuat menjadi negara kuat Kegiatan gulat di Jawa Tengah sudah cukup banyak dan cukup meriah Karena kami selaku pengurus yang baru dua tahun ini Mencoba untuk menciptakan beberapa hal yang baru Di dalam bidang olahraga khususnya gulat Sehingga bisa menarik minat masyarakat Jawa Tengah Untuk mulai memikirkan tentang olahraga Sehingga bisa muncul rakyat sehat negara kuat Saya berharap kegiatan olahraga di Jawa Tengah Akan menjadi semakin semarak Dan saya juga mengimbau kepada seluruh pengurus Jepang olahraga di Jawa Tengah Untuk mulai memikirkan hal-hal Cara-cara teknik untuk mengelola Organisasi olahraga ini Dengan cara-cara yang modern Dan cara-cara yang mengedepankan kepentingan bersama Sehingga kita dapat menggairahkan Olahraga di Jawa Tengah dengan baik Supaya terwujud rakyat sehat negara kuat